Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Yuhandri. Beliau adalah Ketua Aptikom Padang ya. Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat tepatnya. Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yuh sudah menyempatkan waktu pada sore hari ini. Sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Begini Pak Yuh, jadi Alhamdulillah nanti ini sebentar lagi kita akan Aptikom khususnya Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komuter akan mempunyai agenda besar di tahun ini, di akhir tahun 2020 yaitu RACORNAS, Rapat Koordinasi Nasional Aptikom 2020 secara virtual. Ya, jadi bagaimana Pak Dr. Yuhandri berkait dengan Aptikom kali ini, RACORNAS? Terima kasih Pak Nurul. Saya rasa RACORNAS yang kita adakan pada masa pandemi ini adalah suatu terobosan baru di mana kita mengadakan RACORNAS secara virtual. Dan mungkin ini baru satu-satunya yang RACORNAS yang kita pelopori oleh Aptikom ini yang dilakukan secara virtual. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh organisasi-organisasi yang lainnya. Karena sesungguhnya dengan teknologi digital, masalah waktu dan jarak, serta pandemi bukanlah halangan untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, saya himpau kepada semua teman-teman yang bidang informatika, mari kita ramaikan RACORNAS kita pada tahun 2020 ini secara virtual. Demikian Pak Nurul. Oke, terima kasih ini beliau, khususnya wakili Sumatera Barat, wilayah Aptikom di Sumatera Barat. Diharap sekali untuk segera mendaftar gitu ya Pak Yu ya? Iya. Jadi nanti kami harapannya dari panitia pusat, nanti bisa terus mendorong karena kegiatan RACORNAS ini adalah puncak silaturahim di asosiasi Aptikom ini. Pak Yu, jadi harapannya ini bisa menjadi ajang ya nanti ya, sinergi kolaborasi gitu ya Pak Yu ya? Iya, betul Pak. Gimana Pak Yu? Pak Yu ini sudah berapa kali ke RACORNAS? Udah banyak lah rasanya Pak, mulai dari malam mungkin dulu ya. Jadi yang beri yang tahun lah gitu ya. Ya udah banyak, sampai bahkan kita di Padang kan juga sebagai host dulu, tahun 2015. 2015. Iya, betul. 2015 saya juga datang gitu Pak. Luar biasa ini ya. Iya. Tanya ya. Jadi di pandemik ini tadi dikatakan Pak Yu pertama mungkin ya. Dan ini menjadi sejarah ya. Harapannya tahun depan jangan ngebutuh lagi gitu ya Pak. Iya. Jadi. Halo Pak Yu, bisa mendengar? Halo Pak Yu, bisa mendengar? Iya, kita ulang lagi Pak. Iya. Nanti terputus. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi, harapannya nanti dengan RACORNAS, meski secara virtual, justru harapannya ini makin banyak nanti ya. Karena lebih simple gitu ya Pak. Jadi harapannya banyak yang daftar gitu ya. Dan biayanya tidak mahal gitu. Jadi menurut saya, mestinya dengan RACORNAS secara virtual ini, Harusnya kalau selama ini pesertanya 500 sampai 600, mestinya sekarang harus ribuan pesertanya. Kenapa? Karena kan tidak perlu dengan biaya yang tinggi lagi, biaya pesawatnya, biaya ininya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang cukup kita mengikuti apa yang kita mau, bagian mana yang kita ikuti. Jadi, kalau kita ingin sertifikat, kan tinggal lakukan sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Jadi, harusnya, mestinya lebih banyak dari biasanya. Iya. Betul sekali Pak Yu. Jadi, memang, dah kan ini sebetulnya kalau nggak ada, nggak pengen sertifikat gratis. Tapi tetap daftar. Jadi, harapannya nanti dimulai dari kampus Pak Yu. Kampus, apa namanya Pak? UPI, Universitas Putra Indonesia, IPTK Padang. Nah, Indonesia, Padang nanti, harapannya disuruh mulai dulu Pak. Daftar semua dosennya daftar Pak. Jadi, nanti luar biasa nih, kalau semua dosen di unitas UPI ini daftar semua dulu Pak. Wah, ini tuh yang mengawali Pak. Nanti bisa menjadi pioner mungkin Pak. Enggak Pak, nanti bisa dimulai Pak. Insya Allah seluruh dosen komputer yang ada di Sumatera Warat, Insya Allah seluruh dosen komputer yang ada di Sumatera Warat, saya wajibkan untuk ikut mendaftar. Nah, itu pemimpin kita dari APTICOM Sumatera Warat. Ini APTICOM! Ini, APTICOM jaya! Luar biasa! Ini baru pernyataan di luar. Itu APTICOM wilayah pertama ini yang akan mewajibkan semua dosen. Di bidang informatika khususnya, bahkan di luar juga boleh Pak. Silahkan Pak. Jadi ini karena unlimited kayaknya ini. Unlimited. Silahkan Pak. Jadi, semakin banyak pendaftarnya, semakin berkah. Rekornas, Insya Allah. Oke. Amin. Terima kasih, Pak. Sedikit. Oke. Dincang-dincang kita satu lagi ya terkait dengan ini, Pak. Jadi, di dunia informatika ini seperti apa, Pak? Artinya kebutuhan ke depan gitu ya, Pak. Sementara SDM atau mungkin, mau nggak Bapak, mau bisa menanggapi. Oke. Sebenarnya, pendidikan informatika yang ada saat ini adalah bidang yang favorit ya, bagi calon mahasiswa baru. Contohnya, kami di UPI sekarang ini walaupun masa pandemi, Alhamdulillah mahasiswanya tetap rame. Artinya, bidang informatika adalah salah satu favorit bagi mahasiswa baru. Tapi, saya berharap kita para dosen di bidang komputer ini mempunyai kreativitas dan inovasi-inovasi dalam memberikan mata kuliah, sehingga apa yang kita berikan dapat digunakan oleh alumni informatika dalam dunia kerja. Nah, mungkin itu ya harapan-harapan saya terhadap kita orang-orang di bidang informatika ini. Oke. Terima kasih. Jadi, tugas dosen adalah membuat mahasiswa bisa. Tidaknya sekedar tahu gitu ya, Pak? Iya, betul. Karena nanti akan dinyatkan, bisa apa mahasiswa itu? Bukan hanya tahu. Oke, terima kasih Pak Yohandri atas kesempatan. Sama-sama Pak Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Artikom. Jaya! Assalamualaikum. 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 Terima kasih telah menonton